lanjut budum game 2 untuk turnamen yang sama Smart Kingdom Legends 2022 seri Vals dan bracketnya masih dengan bracket yang sama kita masih menyaksikan pertandingan upper bracket dan nanti di lower bracket untuk besok ya berarti akan ada impunity Cambodia melawan burn flash dan kita hanya mantau dua tim saja ya tim m4 yaitu adalah si Asuri Falcon Esports dan juga burn flash kenapa siusun ya gue ingatnya siusun perwakilan Kamboja Fanny tadi udah dijadiin prioritas pick untuk Falcon Esports dan sekarang Falcon itu menjawab dengan ya Valentina yang kali ini harus diukarkan dengan Fanny mungkin Fanny nya Ken begitu mahal makanya sampai di trade disini dan emang kayaknya hero powernya si Ken salah satunya Fanny juga sih yang emang sering dia bawakan by the way ada Kufra sebagai salah satu jawaban dari Fanny Jauhead juga jawaban dari Kufra cukup ada beberapa yang menjawab dan bahkan kalau misalkan ngadu damage emang bisa dibilang Jauhead adalah salah satu hero yang memiliki damage walaupun dia jadi roamer dan memang sudah cukup lama kita tidak melihat Jauhead ketika melawan Kufra kadang Jauhead lebih diunggulkan sebagai roamer karena emang dia yang bakal mencari Kufra Kufra kan tipikal-tipikal hero yang butuh rumput ya butuh tempat untuk melawan inisiasi dan yang bakal jadi korban disini kayaknya Fredrin namun ada Link juga yang bakal diamankan oleh Ken dan seperti biasa Ken akan selalu membawa hero-hero assassin bagi Falcon semenjak di fase MSC dia terakhir tuh Julian yang paling ini yang paling bisa dibilang menjadi unusual picknya cuma buat sekarang Julian kayaknya lebih sering dipakai sama Justin untuk di area mid lane walaupun di era gempuran hero-hero high ground ya kayak Varsha atau Yif bahkan sekarang dia harus ngelawan Varsha-nya juga walaupun di posisi tersebut dia pakai Valentina dan lawannya Varsha yang dimana ada kemungkinan kalau Justin juga bisa ngambil ultimate-nya Varsha jadi seimbang sama-sama punya high ground sama-sama punya feather airstrike dan ini draft-nya laning-nya ya Beatrix lawan Kari sudah bisa dipastikan permainannya agak cenderung menuju kepada mid game to late game karena dua-duanya juga sangat membutuhkan item tidak begitu cepat lah untuk Beatrix juga mendapatkan item yang lumayan mahal karena kalau ngadu damage doang ya ngadu basic attack Beatrix mungkin lebih diunggulkan karena memang dia lebih memiliki item yang tidak sekompleks Kari Kari ini kan tergantung pilihan itemnya ya kalau misalkan dia mau main kritikal dia bakal bikin karawin tolker dulu jadi item yang paling murah dulu mungkin lebih diunggulkan di awal game hanya saja nanti ketika udah mulai memasuki mid game setelah Beatrix-nya udah punya Blade of Despair Blade of Despair inilah yang akan menggendong damage dari Beatrix kepada teman-teman dari si Yusun poin plusnya si Yusun disini bawa Fanny yang dimana ini udah pasti bakal menjadi salah satu patokan hero untuk melakukan pressure atau tekanan karena gold lane namun dengan kehadiran dari link inilah yang mungkin sedikit bisa menggendong objektif agar objektif tersebut menjadi uang jadi walaupun nanti Zipex ini kalah landing face kena pressure Fanny di gold lane setidaknya ada turtle yang bisa ditukarkan dan bakal menjadi pundi-pundi gold juga biar gak begitu rugi lah tuker ya point kill first blood masih oke lah sebagai gold laner lawan Fanny hal wajar hal yang paling sering terjadi bahkan bisa dibilang tapi ditukarkan dengan turtle ya setidaknya jadi ada kompensasi yang cukup berimbang lah Boksi lawan Naomi Kufra lawan Jawhead nah ini yang mungkin agak-agak berat ya buat Naomi ya karena dirumput dia salah gak dirumput pun dia bakal jadi target buat Jawhead karena ya emang Jawhead ini bakal mengganggu sekali ketika bouncing ball yang dimiliki sama Kufra akan diaktifkan dan dia bisa di cancel gitu loh pake ejector makanya disini Jawhead ngejawab banget untuk Kufra dan kayaknya masih pause lagi karena ini kalau gak salah ini pas momen mati lampunya nih jadi kita bakal pause sejenak sebelum kita masuk ke dalam in-game nya oke sudah masuk ke dalam in-game dan ini dia pertandingan game kedua dari best of 3 series setelah tadi 1-0 diamankan sama Falcon Esports ya dimana Falcon sendiri kali ini sudah bisa dibilang sangat mengungguli dari segi dari segi strat untuk nanti main teamfight walaupun sebenernya gue sangat suka sekali dengan pick Jawhead ini ketika berhadapan dengan Kufra tapi gak tau ya kalau ngomongin soal Falcon ini emang karena dia karena dia bisa dibilang punya gameplay yang unik dan decision late game yang tidak bisa ditebak atau unusual kali ya bahasanya dia bisa dibilang jadi salah satu team yang cukup menakutkan lah buat M4 nanti oke EXP lane cuma ya biasalah clear 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 adu cepet clear juga lebih tepatnya biar nanti bisa ada rotasi biar bisa bantu little wanderer bisa bantu juga nge-gank nah ada tuh 4 lawan 2 oke Fanny nya langsung crossing Fanny nya langsung ngamanin orange buff kayaknya dan dia start langsung ke kramer ya jadi sudah bisa dipastikan kalau misalkan ngeliat sensei kayak gini ya dia bakal level 4 pas ke bawah dia juga masih bisa dapetin kramer nya bisa dapetin lava golem juga Ken juga dapetin level 4 karena dia juga mendapatkan hal yang serupa ya orange buff lava golem sekaya lizard dia juga kayaknya dapetin gold buff di bawah udah ada lagi sih gold buff nya sebenernya skelly lizard top lane kayak masih sama Ken nya juga disini pake emblem demon slayer ya dengan tujuan biar dia dapetin damage to monster dan gak kalah farming gak kalah cepet farming nya untuk lawan Fanny kayak bottom lane belum ada gerakan juga turtle set up karena sama-sama start orange buff mereka kayaknya bakal kehilangan orange buff tapi gak kehilangan purple buff nya dari masing-masing jungler Ken juga masih nungguin sih sama-sama nunggu ini purple buff nya baru mulai nih hilang satu-satu nih boxy keliatan taunt ejector digas Justin nya nice decision banget sebenernya oh tapi dia take over Ken dapet ulti Ken nya masih bisa hidup sensei nya mati karena yellow flash oh time revenge nya miss so close padahal ini Felix nya juga gak bisa di takedown di awal game sih emang harus dicuekin dulu nih Yuzhong nih kecuali ada Marsman ya beda cerita ya kalau Marsman mungkin ya Marsman nya masih bisa ngasih damage deal ke arah Yuzhong karena udah pasti Yuzhong nya bakal ngincar ke arah backliner juga dan salah satu backliner yang dijadikan target operasi dari Yuzhong adalah Marsman makanya disini Zipix harus secepat mungkin bikin ke arah Hasklaw ketimbang nantinya dia yang bakal kena zoning sama Yuzhong dan dia gak cukup damage untuk menahan dealing damage tersebut dapet red tree ini Justin udah dua kali ke pick off ya yang menandakan Valentina nya agak sedikit mungkin under pressure kalah item bisa dibilang kalah item tapi level gak kalah sih dia masih di level yang kelima karena tadi dia dapet turtle juga harusnya gold juga masih diunggulin sama Falcon buat ngeging Yuzhong tuh emang butuh stun butuh efek stun atau butuh efek bisa dibilang stopper lah biar nantinya dia bisa tetap ketangkep gitu boom boom lah tuh ejector sama unstoppable force bisa cancel karah link turn rage kurang annoying apa tuh liatin tuh jauh head roamer ya tapi emang jauh head farsha sih emang rotasi cepet banget jadi ya udah gak perlu dipertanyakan lah soal itu rata-rata juga udah bertahu jauh head sama farsha tuh udah kacau tuh kalo misalkan rotasi early nya berhasil di gas taran revenge boxy kena kayaknya oke run yang dapetin turtle tempat soft blade defensive kayaknya ada 4 hero sih disitu kayaknya kalo ken di tengah-tengah situ juga gak bagus seharusnya sama-sama dapetin objektif dari si Yusun sama falcon cuma nuker 1 turtle di turtle yang kedua juga disini si Yusun dapetin turtle juga jadi masih berimbang 1 buat 1 secara kerugian belum ada yang rugi-rugi banget Zipix dapetin blade of despair run juga masih farming gak ada yang bisa dibilang begitu rugi gak ada yang bisa dibilang begitu untung juga belum ada setup yang begitu pecah juga sih kayaknya dari tadi gak ada pick off yang bener-bener boom gitu loh maksudnya pick off gold lane atau pick off ke arah jungle ini masih aman sih cuma mid lanernya aja sih Justin mungkin yang sedikit bonyok pencurian buff sudah mulai terjadi ya invasi dari Link karena kita tahu sendiri lah Link manfaatin tembok rotasinya lebih cepat dan dia pake demon slayer disini jadi poin plusnya adalah ketika nanti dia ya fokus kar jungle dan oh wait funny sensei mati barusan sensei-nya abis purple buff kayaknya tuh purple buffnya baru 15 detik dari top lane bisa dibilang falcon dapetin pressure-nya ya XP liner tuh keras sama jungler ya emang gak begitu untung sih tapi funny-nya seenggaknya ada purple buff jadi masih bisa balik lagi back on track yaudah nih si Zepik sudah tinggal main sniper jarak jauh clear mid rotasi ulti atas ya ulti gold lane clear wave dua arah udah ini enak nih Justinnya aja nih mungkin apa ya butuh dapetin assist karena dia agak sedikit under dia 021 dari KDA dan secara untuk Valentina ketika dia levelnya sama sama mid laner musuh artinya dia gak dapetin banyak EXP ketika lagi landing phase oh digas oh tempest of blade oke ken oh naomi yang diincer petrify oh loncatnya terlalu sakit sih emang damage-nya itu Zepik sebenernya tuh ken udah hampir tumbang dikarenakan tadi ada petrify dan sepertinya masih bisa selamat karena masih ada defiant sword juga masih ada purple buff sedikit sehingga energinya masih bisa digunakan dengan maksimal Sensei dia udah gak punya ultimate lagi sekarang beda dua level ejector uh hampir oh digas yellow flash flicker Justinnya main naga ya sip run hampir dapetin beatrix dia Sensei malah yang mati disini oke turtlenya reset dan mereka gak lanjut lagi kayaknya objektif kah ya objektif aja ini gila tuh Zepik kalo misalkan dari telat ya sedikit aja dia telat buat flicker ya dia yang kemakan barusan top line tuh dia tuh Sensei udah dua kali tuh kena kufra-kufra gitu emang kufra-kufra gitu emang kufra counter banget sih buat funny ya walaupun disini ada jauh head ya sebenernya tapi selama kufra nya ketemu sama jauh head gak ke mirror sama jauh head nah tuh kalo misalkan ke mirror ya ya udah ya batal rotasi batal setup batal ya semuanya batal bisa dibilang ya lanjut pause kalo gitu kita bakal balik lagi setelah pause nya udah selesai oke sudah tidak pause berlanjut untuk game kedua kita dimana falcon mungkin pegang kendali karena mereka dapetin lord walaupun sebenernya naomi nya juga baru dapetin dua momen ya tadi ya dapetin dua kali funny ya cukup worth it karena emang kebetulan yang dapetin gold laner nya ya dua point kill nya dan revenge sensei nya coba buat split push satu-satunya cara buat dapetin winning condition juga ya pas punya funny tapi kayaknya jauh sih levelnya beda tiga ada curry nih aman yang ngeri adalah nanti kalo layak game ya si Yusun kalo misalkan tiba-tiba dia udah dapetin momentum buat dapetin lord tuh gampang banget mereka punya curry disini curry, farsha buat jaga high ground oke lah funny nya tinggalin sendiri buat split push selama dia gak kena solo kill sama ken harusnya aman tapi kalo udah kena solo kill ah itu beda cerita sih harusnya curry nya dhs mau endless ken nya juga udah sesepak endless battle level 14 juga unggul 4 level bisa dibilang felix nya dapetin satu oracle yellow flash kayaknya yellow flash dari tadi udah jadi guardian helmet sih dan ini batrix sih dijagain sama fredrin sama kufra ya udah tinggal jadi umpan aja nih debate debate sama batrix ya tiba-tiba kena tyran revenge kena ulti nya kufra nempel di tembok uh pernah tuh sniping ganti shotgun sama beredetan ini biru sama wesker sumpah ya saking miripnya tuh permainan silent ya sama zipix atau gue kira zipix itu silent awalnya ternyata bukan men ini falcon masih menggunakan strut cadangan ya dimana silent belum bermain untuk falcon esports sampai di upper bracket final kali ini oke sensei nya coba split push lagi dia cuma bisa jalanin bawah sama atas atas pun beresiko ya karena lordnya di atas lain jauhnya cuma di bawah ken nya juga jaga-jaga posisi tetap di bawah sih dia bareng sama yellow flash jadi ada kemungkinan kayak bakal ada dua lawan dua atau dua lawan tiga di bawah energi sampai habis tuh lord masih belum di engage bakal ditunggu sampai menit 12 kayaknya nah kan lord reset lord enhance berdigas kayaknya ada purple juga kan soalnya ken nya kayak di reset lagi lordnya jadilah lord enhance oh digas run run lari run run nya masih hidup sensei nya masih hidup gak jadi ada justin disemprot wah gila naga ketemu naga ya bedanya naganya warna ungu justin dia gak kuat itu lama-lama nah naga tuh naga ketemu naga asli ya langsung pake skill 2 langsung berubah jadi valentina lagi biar bisa ngedash karena dia gak punya skill dash lagi setelah nanti jadi naga cuma satu skill dash nya furious dive doang sensei nya mati gak ada retry fix lord bukan fix goal ya fix lord ya masih ada carry sih ke defense kan ini tadi run soalnya juga posisi oke lah posisi oke uh ken nya blood of despair wind of nature buat zipix box nya blood armor ngejawab buat zipix dan juga buat ken eh ada apa nih ada apa nih turn revenge connect turn rage uh kena snipe sakit banget run run ken gak mati gak mati dong ken nya hmm justinnya ngambil feather airstrike di momen akhir dia cuma ngambil feather airstrike pas nge push ya yang sudah bisa dipastikan bersama minion kena tetes nih hmm hmm digas dar dar kan bersama minion kena tetes kayaknya emang gak salah sih pas orang-orang pada bilang kalau falcon esports ini minimal top 5 di m4 ya karena emang ya walaupun mungkin belum belum sewah itu kelihatannya tapi emang mereka punya targeting dan cara team fight atau cara main yang individualnya udah pada paham gitu loh ini bukan line up utama men ini line up cadangan loh gold laner nya yang cadangan tombak utama nya yang cadangan ya tapi emang tetep si justin sama ken ini yang jadi masalah dari awal si mid laner sama si jungler nya ini yang jadi masalah nih dan seharusnya ya setelah pertandingan ini tuh masih lanjut untuk pertandingan lower bracket yaitu adalah pertandingan impunity kambodia melawan burn flash ya tapi karena tadi ada mati lampu dan segala macemnya alhasil dilanjutkan besok jadi besok akan ada lower bracket semifinal burn flash lawan impunity dulu yang bakal kita pantau baru nanti grand final kalau seandainya burn flash berlanjut ya kita nonton juga nih burn flash lawan si yusun dan juga falcon esports gue kabe mungkin cabut untuk di day yang kedua kita bakal ketemu lagi di day yang ketiga dan mungkin besok gue juga bakal kak breakdown in sky esports di grand final ya karena ada bigetron era geng gpx gpx sorry dan juga rarqmika kalau gak salah untuk beberapa pertandingan women atau ladies jadi enjoy tetap di kembali ke down van selamat menikmati